Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sore ini saya akan menceritakan sedikit saja masalah rapat yang diadakan oleh UNESCO tadi siang ya dari jam 12 sampai jam tiga dengan topik sebenarnya konsultasi konsultasi materi tentang open science ya science terbuka untuk dunia tapi yang tadi saya ikuti itu untuk kawasan Asia Tenggara Asia Tengah begitu jadi orang-orang dari Indonesia Malaysia Thailand Filipina Asia Tenggara plus Asia Tengah India ke arah utara nah intinya yang dibahas itu adalah dari beberapa narasumber ya jadi yang pertama dari urusan laporan jadi UNESCO itu sempat membuat survei tentang science terbuka dan seberapa jauh para stakeholders atau pemangku kepentingan di kawasan Asia itu memahami bahkan mungkin ada yang melaksanakan ya science terbuka jadi sejauh mana itu kemudian yang berikutnya adalah dari pemamparan dari beberapa stakeholders ya dari perguruan tinggi lembaga riset kemudian saya lupa apakah ada alamat pemerintahan di sana ya pintinya yang disampaikan kurang lebih kurang lebih sama ya jadi bahwa science science terbuka itu adalah masa depan yaitu cara bagi umat manusia untuk mensiasati kondisi dunia ya termasuk kondisi kesehatan terutama masalah pandemi kelaparan gitu ya dan juga sebagai upaya manusia untuk apa ya menjalin hubungan antara sesama manusia begitu ya jadi pesan filosofisnya itu sama semuanya kemudian dari sisi teknis penjelasan-penjelasannya masalah tantangan solusi terus dari beberapa negara juga sudah melaksanakan solusi-solusi itu gitu ya intinya eh sains terbuka itu perlu funding itu sudah sudah jelas perlu infrastruktur ya kemudian perlu SDM yang bisa eh memahami dan melaksanakannya yang ketiga juga perlu eh ini apa namanya pemahaman juga dari masyarakat gitu tentang sains terbuka ini sehingga mereka tidak salah dalam menerima dan mengolah dan kemudian menyebarkannya nah pesannya sama dan kalau saya runut-runut sebagian besar dari pesan-pesan itu itu sudah ada di Indonesia ya jadi infrastruktur di Indonesia ini sudah cukup banyak yang mengadopsi ya eh prinsip-prinsip sains terbuka sebenarnya ya dari masalah jurnal open access yang sangat banyak di Indonesia kemudian dari masalah undang-undang ya undang-undang sisnas IPTEC kita itu sudah memandatkan adanya akses terbuka terhadap hasil riset sebenarnya ya kemudian dari sisi infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah juga sudah menurut saya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya yang tidak jauh berbeda apalagi kalau dibandingkan dengan Afrika itu sudah sangat jauh kita contoh pemerintah itu melalui kementerian sudah membuat server bersama ya untuk mengelola jurnal ya namanya rujukan kemudian ada juga software-software open source yang dibuat oleh ini ya kementerian juga ya antara lain ini software untuk mengelola repository ya rasanya ada saya lupa apa namanya itu sudah dibuatkan juga kemudian masalah ini dilipi juga ya kalau kalau kita dengar rekan-rekan kita yang dilipi punya banyak sekali resources dari peralatan hyper computing yang yang dibagi pakaikan ya dengan prosedur tertentu ya tentunya jadi sebenarnya kurang lebih dan secara relatif bila dibandingkan dengan anggaran kita dan dibandingkan juga dengan negara yang kurang lebih setara nah sebenarnya prinsip pemahaman dan dan arahan anggaran ya kan itu sudah memenuhi prinsip-prinsip open science ya beberapa nah tapi saya khawatir dari sekian banyak hal-hal yang sudah memenuhi prinsip itu akan akan tetap saja sains terbuka itu gagal dilaksanakan di Indonesia dan juga di banyak negara begitu ya karena ada satu hal yang menjadi dinding pembatas yaitu masalah persepsi kita terhadap kualitas yang yang sering kemudian di transformasikan ke arah prestis jadi kalau ingin berkualitas dianggap berkualitas ya Anda harus memiliki sesuatu ya kan yang punya nilai prestis ya kan ibarat kata Anda semua orang bisa punya mobil gitu ya tapi hanya orang-orang tertentu yang punya mobil-mobil tertentu ya kan itu jadi kembali lagi prestis yang kemudian dibungkus seolah-olah hanya itulah yang merepresentasikan sebuah kualitas nah gara-gara satu hal itu saya rasa berbagi kemajuan ya di bidang sains terbuka di Indonesia dan juga mungkin di negara yang lain itu bisa gagal dilaksanakan atau gagal di diterima oleh komunitas karena satu hal tadi ya jadi masalah kualitas yang selalu dihubung-hubungkan dengan prestis ya dan sebagai akibatnya setiap kita bilang ada prestis maka akan ada selalu harga yang terlibat di dalamnya gitu ya jadi kurang lebih seperti itu kesan yang saya dapatkan dan kesan yang saya tangkap kemudian ada juga tiga gambar yang saya buat di acara tersebut ya yang merepresentasikan atau mencerminkan apa yang saya sampaikan sore ini ya jadi bagi Anda yang peneliti yang sudah berpengalaman senior saya mohon juga punya effort ya usaha untuk menambah wawasan tentang sains terbuka ini dan kemudian membandingkan apa yang sehari-hari dilakukan dengan prinsip-prinsip sains terbuka ini apakah sudah cukup mendekati atau masih jauh atau memang itulah yang Anda sehari-hari lakukan ya dan bagi Anda yang masih baru masuk ke dunia akademia ya penelitian pengajaran gitu maka Anda bisa jadi adalah salah satu tumpuan harapan dari generasi-generasi sebelumnya ya termasuk saya yang sangat berharap sains itu bisa dikembalikan ke kondisi atau martabat yang semestinya dimiliki gitu ya jadi Anda sebagai peneliti muda peneliti yang baru masuk gitu ya peneliti awal itu wajib hukumnya untuk belajar konsep-konsep sains terbuka ya dan wajib pula bisa memahami mana bagian mana yang dari pekerjaan anda sehari-hari yang merupakan yang punya nilai substansi tinggi atau dominan dan bagian mana dari pekerjaan anda yang punya nilai administratif yang tinggi atau dominan jadi kalau anda itu sudah siap sudah paham maka insya Allah bisa melaksanakan prinsip-prinsip sains terbuka tanpa harus merasa tertinggal dari sisi karir dari sisi pergaulan begitu terima kasih semoga ini membuka wawasan ya tentunya ini punya nilai yang punya apa namanya konten yang yang relevan dengan metode penelitian karena yang yang menempuh studi S2 dan S3 itu tidak semua orang juga dan saya yakin anda juga punya motivasi pribadi begitu ya mungkin salah satunya menjadi peneliti menjadi dosen mungkin dan itu yang harus maka sains terbuka adalah salah satu hal yang harus anda pelajari dengan baik ya selamat sore semoga lebih memahami apa yang saya sampaikan dan menambah konteks terhadap apapun yang sedang anda kerjakan sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh